Cek, cek, cek. Baik Bapak Ibu, kita coba jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Untuk guru yang belum selesai tadi, apakah masih bisa dikirim data ulan ke dinas? Untung ditanyakan Bapak Ibu. Coba kita bahas. Tapi sebelum saya bahas, Bapak Ibu mohon bantuannya untuk memberikan dukungan melalui like, share, komentar di video ini. Dan jangan lupa juga follow akun ini. Baik, Bapak Ibu, kita coba bahas ya. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya ada guru yang belum dinilai dalam tatuan pendidikan tersebut, guru belum 100% dinilai. Ada guru yang belum dinilai ya, belum 100% dinilai semua gurunya. Kemudian kepala sekolahnya mengirim nilai ke dinas, apakah bisa nanti mengirim ulang ketika gurunya sudah semua dinilai? Jawabannya Bapak Ibu, tidak. Kenapa tidak? Karena seperti ini Bapak Ibu. Fungsi mengirim nilai ke dinas itu adalah untuk mendapatkan predikat organisasi atau predikat kinerja organisasi. Nah ketika Bapak Ibu mengirim nilai ke dinas, itu sudah dianggap merepresentasikan capaian organisasi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya belum dari 10 guru, yang nilainya dikirim cuma 8, itu sudah cukup merepresentasikan. Kalaupun misalnya dari 8 guru ini, di situ semua predikatnya di atas ekspektasi, otomatis nanti kepala dinas mendapatkan rekomendasi istimewa. Tapi ketika misalnya kepala dinas mengecek untuk mengkonfirmasi, kepala dinas sebenarnya masih punya kebenang juga untuk mengubah yang istimewa itu turun menjadi baik mungkin atau predikat lainnya. Nah jadi sebenarnya setelah sampai ke kepala dinas, kepala dinas bisa mengikuti rekomendasi dari platform, juga bisa memutuskan sendiri. Nah setelah kepala dinas memutuskan nilai capaian organisasi, barulah kemudian nilai itu dikembalikan lagi ke kepala sekolah. Nanti untuk prosesnya, kalau ada yang butuh untuk melihat prosesnya, boleh nanti saya jelaskan di video berikutnya. Nah Bapak Ibu, jadi tidak perlu lagi mengirim ulang dan memang sudah tidak bisa mengirim ulang nilai ke dinas setelah mengirim, jadi cuma satu kali. Nah kalau misalnya dianggap nilai yang dikirim atau rata-rata capaian guru yang dikirim itu belum merepresentasikan capaian organisasinya, Bapak Ibu bisa melakukan dialog kinerja dengan kepala dinas sebelum kepala dinas mengembalikan nilainya tersebut. Jadi seperti itulah kira-kira, mudah-mudahan dapat dipahami Bapak Ibu. Kalau masih ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Kita dengan senang hati bisa bantu untuk berdiskusi dan sama-sama sharing. Tapi jangan lupa Bapak Ibu untuk dukungannya kembali, jangan lupa follow, like, share, dan komen. Oke men, bye.